Kita kesorotan lainnya, air sumur warga di Kota Kediri, Jawa Timur, tercemar limbah yang aromanya seperti minyak dan mudah terbakar. Total ada 14 sumur warga yang tercemar dan airnya tidak bisa dikonsumsi. Kondisi ini sudah berlangsung selama satu bulan terakhir. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Kediri langsung mengambil sampel air sumur untuk diuji di laboratorium. Bahkan saat diperiksa, air sumur yang disulut api akan terbakar. Terus gimana Pak, kalau airnya terima, makan? Selama ini seperti apa? Ya ini, alhamdulillah kan masih dibantu dari DLHKP itu dikasih air tandon. Pagi dan sore diisi. Terus sama dari pihak SBKU istilahnya sosial dikasih air galon di rumah itu satu. Tapi detik kemarin itu sudah dihentikan. Wali Kota Kediri meminta Pertamina turun tangan untuk memeriksa air sumur warga yang tercemar. Hal itu karena permukiman warga yang air sumurnya tercemar, lokasinya berada di belakang SPBU. Wali Kota Kediri juga meminta Pertamina turut mencari penyebab tercemarnya 14 sumur warga. Kami memang tidak memperbolehkan air ini digunakan sebelum ketemu seperti ini ya. Jadi sebelumnya sudah kita tidak boleh. Karena pada saat itu sudah mulai tersium baunya. Nah saya meyakini, saya meyakini. Tapi saya bukan ahli sekali lagi. Saya meyakini bisa jadi ini tumpahan ini sudah lama. Atau pencemaran ini mungkin sudah terjadi lama maka merembesnya kemana-mana. Nah tapi untuk memastikan kita butuh ahlinya. Yaitu orang-orang teknik lingkungan yang ada di ITS yang sedang kerjasama dengan pemerintah Kota Kediri. Terima kasih. Terima kasih.